Pembelajaran di sekolah dengan sistem tetap buka sudah berlaku sebulan lamanya. Salah satunya di SD Impres Paniki Siau. Di sekolah ini, para siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil siswa. Mereka pun belajar bergantian guna menghindari kerumunan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, pengukuran suruh tubuh di area sekolah. Kebutuhan prokes seperti masker dan hand sanitizer pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah dan dibagikan kepada siswa dan guru-guru di sekolah. Kami melakukan proses pembelajaran yaitu dilakukan secara persesi atau bergantian setiap hari siswa. Tiap kelas itu lima orang siswa setiap hari secara bergantian. Ya kemudian kami menerapkan protokol kesehatan yaitu awalnya setiap yang datang di sekolah kami harus mencuci tangan dan wajib memakai masker kemudian diukur suhu badan baru diperkenankan untuk masuk baik orang tua maupun siswa. Pihak sekolah berharap dengan dibukanya kembali belajar dari sekolah pembelajaran siswa lebih terkontrol. Dari pantauan masih ada siswa yang belum masuk sekolah karena belum mendapat persetujuan orang tua dan masih melaksanakan belajar secara daring. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.